Pemirsa dalam upaya memperkuat ketahanan dan keamanan siber, SESPIM Lemdiklatpori menggelar seminar sekolah SESPIMT Dikrek ke-33 dengan membahas keamanan siber, kolaborasi penanggulangan siber di Indonesia. Kegiatan berlangsung di Gedung Utario SESPIM Lemdiklatpori di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seminar dibuka oleh Kepala SESPIM Lemdiklatpori, Irjenpo Krishnanda Dwi Laksana dan dihadiri oleh para siswa SESPIMT PORI Angkatan ke-33. Selain itu turut hadir pula Pejabat Mabes PORI, Perwakilan Lemhanas, Forkopim Dajabar, serta undangan dari Universitas. Serangan siber terhadap Pusat Tata Nasional Sementara atau PDNS beberapa waktu lalu menjadi salah satu topik pembahasan dalam sesi diskusi dalam seminar. Kepala SESPIM Lemdiklatpori, Irjenpo Krishnanda Dwi Laksana mengatakan diperlukan SDM yang mumpuni di bidang siber untuk menciptakan ketahanan dan keamanan siber. Sekarang harus mulai dari pendidikan. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita agar kita mulai peduli terhadap masalah-masalah siber. Sehingga kita tidak lagi dioboh-oboh atau era ini era post-truth, era proksi, sehingga kita tetap punya jati diri sebagai bangsa ini. Sementara itu Ketua Seminar Sekolah Kompespo Jan Calvin Simanjuta mengatakan secara spesifik seminar kali ini terkait dengan kolaborasi penanggulangan serangan siber di Indonesia dengan melakukan sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, TNI PORI, bahkan dengan masyarakat. Keteraturan sosial yang harus dibina, ditertibkan tidak hanya keteraturan sosial di dunia nyata dan bahkan harus lebih intens lagi menciptakan keteraturan sosial di dunia maya atau virtual. Maka itu kami melakukan seminar ini untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, kejahatan, serangan siber. Ini tidak bisa dilakukan oleh parsial-parsial saja. Ini tidak bisa dilakukan oleh kepolisian, kementerian lembaga, TNI saja. Ini harus secara sinergi dan kolaborasi antara kementerian lembaga, TNI PORI, bahkan dengan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.